Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan menggunakan SPT 1771 melalui e-form. Tutorial ini tepat jika Anda merupakan wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan dan memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tahapan yang dilakukan terdiri dari persiapan, login, download dan install e-form, pengisian SPT, dan submit SPT. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, daftar penyusutan, serta bukti pembayaran angsuran PPH Pasal 25. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Siapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya dalam satu file berbentuk PDF untuk di-upload pada tahap pengiriman. Buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan, dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, lalu klik icon e-form. Pastikan perangkat Anda telah terinstall aplikasi IBM Form Viewer. Jika belum, silakan download dan install viewer pada link yang terdapat pada bagian petunjuk poin 1. Tata cara instalasi aplikasi dapat diunduh pada bagian petunjuk poin 2. Kemudian, klik buat SPT. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Pilih tahun pajak. Isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik kirim permintaan. Sistem akan secara otomatis mendownload e-form. Buka dokumen e-form yang telah berhasil terunduh. Lengkapi data utama pada halaman induk SPT 1771. Pengisian SPT 1771 dimulai dari lampiran khusus 1A. Pilih lampiran khusus 1A pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada poin 1, isikan daftar penyusutan fiskal sesuai dengan laporan keuangan neraca. Klik pada tombol plus apabila ingin menambah data. Klik pada tombol minus apabila ingin menghapus data. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal. Selanjutnya, pilih lampiran 6 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain. Selanjutnya, pilih lampiran 5 pada kolom pilihan halaman formulir, lalu klik buka. Pada bagian A, isikan data pemegang saham dan atau pemilik modal sesuai dengan kondisi badan usaha. Pada bagian B, isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Isikan jenis penghasilan yang diperoleh pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, pilih lampiran 3 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Lampiran ini hanya diisi apabila terdapat pemotongan atau pengumutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 2 pada kolom pilihan halaman formulir, lalu klik buka. Data dari lampiran 2 diisi dari laporan keuangan laba rugi milik badan usaha. Misal, laporan laba rugi mencatatkan harga pokok penjualan sebesar 4,8 miliar. Isikan 4,8 miliar pada bagian pembelian bahan atau barang dagangan kolom harga pokok penjualan. Rincian biaya pada laporan laba rugi diisikan masing-masing kolom biaya pada lampiran 2 SPT 1771. Semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan dihitung otomatis oleh sistem. Selanjutnya, pilih lampiran 1 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada kolom peredaran usaha, isikan data sesuai dengan peredaran usaha pada laporan keuangan laba rugi. Lampiran 1 nomor 4 hanya diisi apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 5 hanya diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 6 akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang diisi pada lampiran khusus 1A. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Dapat dilihat bahwa data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan muncul dan dihitung otomatis oleh sistem. Terdapat pilihan tarif pasal 17 yang akan digunakan untuk menghitung PPH terhutang. Pada pengisian kali ini, dipilih tarif PPH pasal 31E ayat 1 sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di atas 4,8 miliar sampai dengan 60 miliar. Pada poin 4, klik huruf C, kemudian isi kolom 4 dengan PPH terhutang yang telah dihitung oleh wajib pajak sesuai tarif pasal 31E ayat 1. Pada poin 10 huruf A, isikan jumlah PPH pasal 25 yang telah wajib pajak setorkan selama periode tahun pajak SPT. Pada poin 11, jika terdapat selisih yang mengakibatkan SPT menjadi kurang bayar, wajib pajak harus melakukan penyetoran atas kurang bayar tersebut. Lalu isikan tanggal penyetoran pada poin 12. Pastikan kembali data pada kolom identitas halaman induk telah sesuai. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada kolom pernyataan, isikan tempat dan tanggal pengisian SPT, kemudian isikan nama lengkap pengurus atau kuasa badan usaha beserta NPWP-nya. Klik tombol submit pada bagian atas formulir induk. Anda akan diarahkan pada laman unggah lampiran. Unggah lampiran berbentuk PDF yang telah disiapkan. Sebelum mengirim SPT, buka email berisi kode verifikasi pada kotak masuk email yang telah didaftarkan. Ketikkan kode verifikasi pada kolom yang tersedia, lalu klik submit. Tunggu hingga proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 selesai. Anda akan memperoleh notifikasi apabila proses pengunggahan selesai. Pada tahap ini, SPT 1771 Anda telah terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Pajak Kuat, Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!